Ayo! Ini Abel dan Dika. Udah seminggu mereka liburan di Jogja. Buat mereka, Jogja gak pernah berhenti kasih kejutan. Gak cuman mereka deh kayaknya ya. Siapapun yang pernah di Jogja mungkin juga bakalan setuju. Orang-orangnya yang ramah, wisata kulinernya, juga setiap sudut kotanya. Ah sayangnya hari ini mereka harus balik ke kotanya. Gek, bisa gak sih? Kita gak usah pulang aja. Kita harus pulang, Bel. Ini aku lagi cekin tiket pesawat online. Ya, yaudah. Sini pinjam hape kamu. Udah selesai kan? Udah. Kita selfie buat yang terakhir kalinya. Ayo. Mereka akan menempuh jarak 43 kilometer menggunakan kereta api bandara menuju Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulang Progo. Kereta api bandara dan kereta peramanan ekspres atau PRAMEX adalah satu dari sekian banyak pilihan transportasi darat menuju bandara YIA. Keretanya juga nyaman dan bersih. Pasti cocoklah buat semua kalangan. Selain itu, masih ada kok transportasi alternatif lainnya. Jadi, gak perlu khawatir bakal ribet. Perjalanan ini relatif cepat lho. Hanya butuh 45 menit. Seharusnya ya. Abel! Ayo! Ayo! Di mana sih? Itu kalau Dika tetap sesuai pada rencana awal. Gek, kita mau kemana sih? Sebenarnya, tiket pesawat kita tuh masih nanti sore Bel. Jadi, kita masih punya waktu buat ekstra trip. Mau? Dika tahu kalau di Kulang Progo banyak tempat wisata yang sayang banget dilewatkan. Hmm, Dika ada benernya juga sih. Gak ada salahnya mampir sebentar. Toh, deket juga kok buat balik stasiun lagi. Trip ke Jogja kali ini berhasil memberikan mereka makna baru. Bahwa, bisa jadi kepulangan adalah awal dari kemungkinan perjalanan-perjalanan yang baru. By the way, mereka berhasil kembali ke stasiun Watas tepat waktu. Dan kereta ini adalah kereta yang membawa mereka menuju stasiun Wojo. Stasiun terdekat dengan bandara YIA. Setelah ini, mereka tinggal turun, menaiki bis damri dan tanpa terasa sudah sampai di lobby. Yogyakarta International Airport, the new gateway to all destinations. Flight attendants, prepare for take-off. Iyi yang lady buat AlTh openings- F tasty kapal computitulah� Terima kasih telah menonton kembali.